Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Maman Suratman, SPDI, MSOS Warga Desa Penibung, Kecamatan Mampauhilir, Kabupaten Mampaua, Provinsi Kalimantan Barat Pada hari ini, Kamis 17 Maret tahun 2022 Menanggapi pernyataan Murtadim Pendeta Saipuddin Ibrahim Bahwa ungkapan Saipuddin Ibrahim bukanlah merupakan suatu aspirasi Melainkan bentuk daripada penistaan terhadap agama Islam Yang mana pernyataannya meminta kepada Menteri Agama untuk menghapus 300 ayat-ayat suci Al-Quran Yang kedua, Saipuddin Ibrahim mengatakan Pesantren adalah tempat bibit-bibit teroris Saya katakan ungkapan tersebut adalah ungkapan ujaran kebencian Yang mana kita ketahui Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia Juga merupakan bagian daripada keluarga besar santri atau pesantren Ketika mengatakan pesantren adalah bibit teroris Sama artinya dia mengatakan Wakil Presiden dan Menteri Agama adalah teroris Kenyataannya kan tidak demikian Artinya ungkapan Murtadim Pendeta Saipuddin Ibrahim adalah ungkapan kebencian Terkait dengan pernyataannya yang menantang carok Kepada Bapak Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Bapak Mahput MD Maka saya pikir Bapak Mahput MD tidak akan melayani tantangan Dungu Murtadim Pendeta Saipuddin Ibrahim Kalau mau carok Atau duel sampai mati Kau dengar baik-baik Hei sesat Si sesat Yang berhati busuk Saipuddin Ibrahim Lawan aku Maman Suratman Aku tantang balik Menggantikan Profesor Dr. Mahput MD Untuk carok lawan kau Di titik nol Ibu kota Nusantara Kita carok atau berbunuh Sampai mati Demikian Titik Baik saudaraku Tadi Ya Dari Kalimantan ya Pak Maman ini Nah kenapa ditantang Coba kita dek Saya bacakan dulu Dan dengarkan Terkait Dimana Pendeta Saipuddin ini Ajak duel Mavu MD Ini gara-garanya ini Nah coba saya bacakan disini ya Dari media ulangnya Genp.co dengan judul Ngeri Pendeta Saipuddin Tantang carok Mahput MD Sampai mati Begitu judulnya Pendeta Saipuddin Pendeta Saipuddin Ibrahim Menantang Mengkopol hukum Mahput MD Untuk carek Atau berkelahi Dengan celurit Pendelitian yang saya lakukan Tidak bisa dilawan Oleh siapapun Apalagi Oleh Pak Mahput MD Berani carok dengan saya Mati-matilah Kata Saipuddin Dalam akun Youtube-nya Rabu 16 Maret 2022 Dia menyebut Cara Mahput MD Menjawab pertanyaannya Tentang Menghapus 300 ayat Al-Quran Tidak pantas Bagaimana Maksud Mahput MD Menyebut saya Ini monistagama Hukumannya 6 tahun Jangan Kan 6 tahun Matipun Saya siap Bebernya Hukuman mati Saya siap Menjalininya Asal komaten saya Untuk membela Minoritas Untuk membela Gereja Agar Kristen Ditonton di TV Sama seperti Islam di TV Sambungnya Pendeta Murtad ini Mengaku dulunya Bangga dengan Mantang ketua Mahkamah Konstitusi tersebut Pak Mahmud Dulu kan ngomong Agama musuh negara Saya sudah bangga Dengan Bapak Tapi begitu Bapak mengimentari Tentang saya Haleluya Hahaha Saifuddin Dengan lo Tidak bicara Madura Lanjut Kawan Menurut dia Mahfud MD Tidak punya Hak sedikit Untuk menjawab Omongan saya Saya memberikan Kesempatan Pada menteri Agama Gus Yakut Yang menjawab Bukan Pak Mahfud MD Tegas pendeta Saifuddin Ibrahim Wah Tambah Jadi dia Ini orang Tapi sekarang Dia sudah dapat Lawan Ini harus Segera ditangkap Ini nih Pendeta Saifuddin Ini Ini berbahaya Ini berbahaya Dia sudah Mau Mengkekekan Antara Agama Islam Dengan Kristen Ini berbahaya Ini berbahaya Ini harus Segera ditangkap Saifuddin Atau Terjadi Hal-hal Yang tidak Dingingkan Kenapa Dia sudah Membawa Agama Inilah nanti Pemicu Ini bisa jadi Pemicu Ribut Islam Dengan Kristen Dan ini Berbahaya Ini harus Ditangkap Ya Yang Ngingatkan Itu kan Mengkopol Hukam Profesor Mahfud MD Yang ngingatkan Pemerintah Ini pemerintah Juga Dilawan Ataukah Pendeta Saifuddin Ini Ya Mau Memecah Bola Antara Pemerintah Dengan Pemerintah Mengadu Domba Habis itu Pemerintah Dengan Rakyat Habis itu Kristen Dengan Islam Ya kan Saya yakin Ya Seluruh Pendeta Yang Dikristen Ini Pasti Bertolak Bolakan Dengan Pemikirannya Pendeta Saifuddin Ini Ngapain Dia urusin Agama Islam Ngapain Dia urusin Itu Al-Quran Ini Bisa Memicu Yang lebih Besar Ini Kalau Tidak Ditangkap Ini Inilah Yang membuat Kisru Terus Ngapain Kamu Urusin Itu Agama Islam Sengaja Dibuat Ribut Yang Kayak Gini Yang Membuat Ribut Terus Jadi Ini Memang Harus Segera Ditangkap Ini Berbahaya Ini Mulai Bermunculan Ya Kayak Pak Sudah Mulai Bermunculan Untuk Mencari Lawan Ini Berbahaya Dan Kepada Saudara-saudaraku Sesama Anak Bangsa Indonesia Ya Baik Yang Muslim Maupun Yang Non Muslim Jangan Terpengkaru Dengan Kicauannya Si Pendeta Ini Saifuddin Mereka Memang Sengaja Membuat Begini Biar Ribut Yang Rawan Ini Ribut Antara Islam Dengan Kristini Bahaya Rawan Udahlah Ini Pemicunya Bisa Karena Omongannya Saifuddin Ini Jadi Sangat-sangat Berbahaya Kawannya Apalagi Sudah Merana Kepada Agama Yang Yang Bukan Dianudnya Ini Harus Segera Diatasi Oleh Pemerintah Biar Tidak Semakin Mulebar Nah Muncul Mulai Muncul Kayak Ini Pak Maman Dari Kalimantan Nanti Banyak Lagi Yang Muncul Nanti Ribut Nanti Jangan Sampai Gara-gara Pendeta Saifuddin Ini Yang Lainnya Ikut Ikut Ya Kan Jadi Saya Minta Kepada Saudaraku Di Medsos Biarkan Saifuddin Ini Diselesaikan Oleh Pemerintah Jangan Bertindak Masing-masing Apalagi Gara-gara Ada yang Membelas Saifuddin Ada Juga Yang Ini Akhirnya Kalian Ribut Sendiri Gara-gara Saifuddin Ini Ini Bagi Videonya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh